Kami ini berdua kemana-mana ya, jadi meliput destinasi seprovinsi Banten. Ini hari ini kami meliput destinasi bendungan pamarayan kecamatan Cikesal, Kabupaten Serang, Provinsi Banten. Penampakannya kayak gini, bendungan pamarayan sebelah gulu ya, jadi dari sini nih airnya mengalir ke sana tuh, jadi mengalir ke sana. Jadi airnya ditangani di situ ya? Ya, mengalirnya ke situ. Oh, iya. Kalau ada hujan mah bisa terilih masalah. Iya, iya. Ini juga buat kalengkiri aja mas, harang-harangkan perlu di rawa. Pak, ini rawa atau apa ini? Kalau disebut kali ya kali. Kali apa? Ciujung. Ini dari Ciujung ini? Ciujung. Ini dari Ciujung. Ini. Bikin bentuan ini sama Belanda dulu. Iya. Orang-orang lah ini. Ini matau. Ini lah. Percis ya yang kamu. Pak, maksud saya ikut meninurunkan kerja ini. Tahun berapa ini dibangunnya? Ini di bangun. Ya, revitalisasinya nih. Nggak salah, sembilan saat. Itu apa, nggak tahu. Saya jadi keamanan di Jumatan Lama aja, saya lima tahun belum tahu bikin tahun berapa. Jumatan Lama-nya yang mana? Sebelah sana? Yang sebelah sana, Pak. Oh, belum melihat, Pak. Boleh, itu Belanda asli. Belanda asli ya, yang Belanda asli ya. Yang setelah ini. Dulu saya usulkan buat di museum-in aja. Jadi biar cucu kita tahu, gitu. Jadi, Alang-alang ini sekarang udah dipagar. Jadi buat Alah-alah buat olahraga Burung sekolah, gitu. Boleh, boleh lihat. Tapi pinggir jalan juga. Sekarang udah di-tetting. Oh, iya. Udah dipagar. Jadi ini mah yang baru ya, Pak? Ini yang baru. Waduk. Waduk ini ya. Ini pembagian airnya ya, ini ya. Jadi air dibagi di sini. Terima kasih. Ini lokasi bendungan baru ini. Ya, dibangun sekitar tahun 90-an. Nanti bendungan lama ada di lokasi lain. Nanti akan kita, kita akan ke sana. Teman-teman, Sekian ya liputan Destinasi wisata hari ini. Saya dari lokasi bendungan Pemarean meleporkan untuk Anda semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton.